Pernah gak sih lo merasa stuck? Stuck di kerjaan, stuck di percintaan, stuck di kehidupan lah. 2022 gue bakal gimana ya? Pagi, Bre. Pagi, Bre. Ini lo ngapainnya sih? Karena Vita duduknya. Apaan sih? Gue boleh ngeliat. Kenalin temen sekantor gue. Namanya puisi. Tiap pagi hobinya baca ramalan harian. Terus ketawa-ketawa sendiri. Lo baca apaan sih? Tebak. Apa ramalan harian lo yang biasa lo baca tiap pagi? Iya itu tuh, udah tadi pagi. Sekarang gue baca tarot. Lo maat gak? Lucu tau? Percaya aja deh kayak gituan puisi hari gini. Ih seru tau. Enggak, enggak percaya gue. Oke, kalau gitu gue tantang lo. Buat kita baca tarot sama orang yang bisa baca tarot langsung sama gue. Bukan aplikasi. Gue mau dibaca tarot. Tapi gue gak mau dibaca cuma satu tarot. Reader. Gue mau langsung dua. Oke. Soalnya kalau satu subjektif gak sih? Iya sih. Habis itu kita juga harus ngetes lewat aplikasi. Itu bakalan sama atau enggak? Deal? Deal. Deal. Oke. Biar jadi pengalaman pertama yang greget, gue langsung ajak David ketemu sama Kevin dari Erie Theory. Dia udah 4 tahun berprofesi sebagai pembaca tarot. Kira-kira gimana ya hasil pembacaan gue sama David? Sip. Jadi langsung kita mulai aja ya. Boleh. Jadi apa yang mas David kerjain sekarang, itu kan kita bilang ibaratnya kita kasih pupuk ke tanaman. Sekarang udah berkembang nih ya. Kedepannya bakal ada banyak godaan dari mas Davidnya sendiri untuk kayak pindah haluan atau kayak nyoba sesuatu yang alternatif. Ya yang bagi saya kalau saya bilang kok jadinya kontraproduktif nih jadi untuk apa gitu loh kayak belok sana belok sini gitu. Padahal tujuannya ujungnya udah jelas gitu. Bagus banget ini. King of Pentacles. King of Pentacles ini kalau kita bilang ini kartu sultannya di kartu tarot. Oh gitu. Dia yang paling punya banyak duit, dia yang paling sukses, dia yang udah paling gak banyak apa-apa loh maksudnya kayak udah selesai semuanya. Udah ngerasain apa ya asin manis pahit kehidupan gitu loh. Udah sampai di titik akhir. Dan ini, ini bentuk akhirnya mas David. Ibaratnya kayak evolusi terakhirnya disini. Oke. Aduh. Aduh. Jelek ya? Gue dek-dekan. It's okay, it's okay. Ini kenapa? Gue sih brutal aja yang gue ngomong ya. Jangan banyak gaya dulu dalam waktu terdekat. Oke. Gue dulu aja setahun-dua tahun ya. Kita bilang matengin semateng-matengnya dulu karena ini energinya sangat haut-hautan gitu ya. Gue gak ngeliat banyak kartu yang mau ngebahas karir. Justru kartunya tuh banyaknya ya itu. Apa itu? Cara berpikir, cara bekerja, cara menjalani hidup, perspektif mengenai karirnya itu yang harus diperbaiki dulu. Baru performance karir lu bisa ngikutin seiring jalannya waktu. Masih ada waktu kok lu jangan ngerasa kayak oh harus diburu-buruin banget. Ibaratnya disitu. Gue sih speechless dengan interpretasinya Kevin ya. Kalo gue sih seneng-seneng aja dapet kabar yang bagus-bagus. Tapi masa iya gue bakal dapet banyak godaan buat pindah haluan. Orang karir gue gini-gini aja. Tapi kalo kartu dibacain sama tarot reader lain, ini interpretasinya bakal sama gak ya? Mending sekarang kita coba sesi online dengan Kak Lydia Pratiwi. Biar online, tapi doi udah ngedalemin tarot dari 2001 bre. Pekerjaan dulu deh Kak. Pekerjaan aja oke. Seseorang relax, tarik nafas panjang. Aku yang akan kocokin kartunya. Tugasmu sekarang bilang stop kapanpun kamu sudah cukup ngocoknya. Aduh kartunya berantak kan? Bilang stop kapanpun. Stop. Oke, yang pertama adalah three of wands. Artinya kalo saya liat di karir kamu yang sekarang sebenernya lagi ada sedikit perubahan yang seru. Dalam arti mungkin ada perubahan manajemen atau ada perubahan tim. Dan kamu dilibatkan cukup dalam sehingga kamu punya posisi yang lagi baik gitu ya. Kartunya reminding, kalaupun memang ada tawaran di tempat lain, pastikan aja kalo itu memang lebih baik. Dan menariknya adalah kartu yang jatuh tadi pertama kali adalah ini, three of swords. Artinya seringkali sebenernya penghambat dalam karir kamu adalah kamu suka gak percaya diri sendiri gitu. Intinya ada banyak hal lebih baik di tahun depan, tapi kamu hanya perlu lebih percaya diri aja. Oke, uh menarik sekali. Kartunya yang pertama adalah the world. The world itu artinya akan memasuki sebuah fase baru yang sangat abundance. 2022 tuh tahunnya kamu banget ya secara karir. Hoki-nya lagi bagus, ada peningkatan bagus, opportunity-nya lagi bagus. Namun kan selalu ada warning-nya. Dia bilang warning pertama adalah kamu tuh punya kecenderungan moody. Jadi kalo lagi semangat, wah bisa 100%. Tapi begitu lagi hilang semangatnya bener-bener males, bener-bener butuh dorongan yang gede banget. Pastikan kamu punya kehidupan yang seimbang supaya ketika kerja bisa tetap dapetin mood yang baik. Kita langsung coba aplikasi sekalian deh. Menurut gue sih gak kalah seru ya. Ketika lagi dibacain, gue ngerasa kena banget. Tapi pas dipikir ulang, apa iya interpretasi ini spesifik buat keadaan gue? Atau jangan-jangan, gue cuma cocok logis sendiri ya? Mending sekarang kita coba rangkum interpretasi karir kita di 2022 dari 3 sesi pembacaan tarot. Kalo kata pembacaan Kevin tadi, di 2022 gue akan mendapat banyak godaan untuk pindah haluan. Tapi kalo gue pindah haluan, bakal kontraproduktif. Kalo kata Lydia, tahun depan bakal banyak godaan juga yang dateng ke gue. Tapi guenya sering insecure. Jadi lewat deh tuh semua kesempatan. Kalo hasil pembacaan dari aplikasi, tahun depan akan ada perkembangan dalam karir atas bantuan orang sekitar. Ya, semua orang gitu gak sih, bre? Kalo kata Kevin, karir gue udah cocok dan sesuai. Tapi di 2022, gue justru masih perlu belajar mengubah pola pikir dan mengendalikan diri. Sedangkan kata Lydia, di 2022 akan ada banyak kesempatan buat perkembangan karir gue. Intinya sih, 2022 ini gue bakal hoki. Tapi kalo kata aplikasi, gue akan mengalami perubahan di bidang karir. Seiring dengan meningkatnya keuangan, gue bakal dapet lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri gue. Bacaan hari ini relate banget sih sama gue. Interpretasi tiap reader bisa beda. Percobaan sederhana kayak gini emang belum cukup untuk ngetes akurasi tarot. Tapi dengan begini, gue mulai paham sih, kenapa anak muda demen sama tarot dan tahayu lain. Gue seneng banget dibacain horoscope atau tarot. Karena menurut gue, itu kok bisa jadi make sense banget. Jadi gue seneng banget dibacain. Itu karena menurut gue, itu bisa membantu gue untuk lebih kenal sama orang lain. Bisa ngobrol tarot-horoscope. Kenapa sih anak muda sekarang jadi pengen banget dibacain gitu, mas? Generasi millennial, genzi kebawah juga. Ya, bayangin mereka itu hidup di era yang serba gak jelas sekarang. Kita pendapatan setengah-setengah, terus dihantam lagi dengan krisis pandemi, dihantam lagi dengan krisis ekonomi, dan segalanya. Kita belum sempat tuh dapet kayak that sense of stability yang sebenarnya untuk para-para boomers, mungkin di umur-umur segitu mereka udah stabil banget. Menurut Kalidya, apa sih motivasi mereka, anak muda ini, buat konsultasi tarot sama Kalidya? Rata-rata sih mencari klarifikasi ya. Jadi hampir semua orang sebenarnya datang ke akulut sudah tahu jawabannya. Tapi mereka mencari klarifikasi. Misalkan, dia udah putus nih sama pacarnya, terus dia gitu. Gue udah tahu sih sebenarnya gue gak mungkin. Tapi bener kan nih, jangan-jangan gue jodohnya dia, gitu. Gimana Fit? Overall gimana? Untuk pertama kali gue cukup surprise, karena gue ngomong ketemu orang yang sama sekali gue gak kenal, gue gak pernah ngobrol. Tiba-tiba dia bisa ngebuka dan ngomong apa yang gue khawatirkan, apa yang jadi bahan pikiran gue. Oke oke. Ternyata gak semua tarot reading itu bersifatnya spesifik. Jadi ada yang general. Dan gue ngerasa makin fun, tapi juga ngerasa jadi lebih mengenal diri gue sendiri. Oke. Dibacain tarot, memang kasih gue sudut pandang lain. Gue jadi terhibur sih, meski gue percaya masa depan itu gak ada di atas kartu. Yang paling ngerti hidup, ya kita sendiri. Di masa yang gak pasti kayak gini, tarot jadi medium efektif buat curhatin kekhawatiran kita. Pembaca tarot bisa memberikan kita afirmasi bahwa segala keresahan kita itu valid. Ini sih yang bikin tarot seru, kalau menurut lo gimana?